daripada tidak berkumur. Berkumur kan tidak menelan, tapi membuang kembali sisa obat supaya sisa obat yang ada di dalam mulut itu bisa bersih, sehingga tidak timbul kamediasis. Apalagi kalau dengan penggunaan Ventolin. Ventolin ini juga menggunakan propellant untuk dikocok. Kalau ini kita gunakan, dia akan tertinggal di sini. Jadi memang harus diedukasi kepada pasien untuk mengurangi efek sampingnya dengan cara berkumur. Itu saja terakhir take home message-nya adalah ternyata kita memiliki peranan yang sangat besar dengan sejauh dalam memberikan edukasi meningkatkan kepatuan kepada pasien asma. Karena sebagian besar dari ketidakpatuan pasien ternyata kontribusinya ada di peranan aktif seorang apotekar dalam memberikan edukasi terakhir teknik inhaler, pemilihan terapi, assessment, adjustment, dan monitoring. Jadi saya berharap setelah session ini, mari kita sama-sama review kembali praktek counseling yang kita lakukan. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kerja panjang dan steroid inhalasi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Apotekar Lucy Noviani Magister Management atas paparannya. Sangat menarik sekali Ibu. Semoga penyintas asma itu kembali cantik dan tidak ada asmanya. Baik, untuk mempersingkat waktu mari kita beranjak ke topik yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Weni Yang. Dr. Weni Yang ini adalah dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan yang pengalaman kerja yang sangat various di pharmaceutical company, baik dalam negeri pulau negeri. Dan saat ini beliau adalah senior medical vice manager dari PT Klaxo Welcome Indonesia. Pada kesempatan siang sore hari ini, beliau Dr. Weni Yang akan menyampaikan materi dengan topik perbedaan alat inhalasi dan keunggulan terapi inhalasi pada manajemen asma. Nah, untuk 40 menit ke depan kepada Dr. Weni Yang kami persilahkan. Silahkan Ibu Dokter. Ya, terima kasih banyak Pak Yudi atas perkenalannya. Terima kasih juga atas kesempatannya yang diberikan oleh Ikatan Apotekar Indonesia kepada kami dari BSK untuk bisa menyampaikan sedikit mengenai apa sih inhalasi bentuk-bentuknya seperti apa saja dan bagaimana kita bisa mengajarkannya kepada pasien-pasien kita. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Lusi tadi bahwa penting sekali peran dari alat inhalasi ini pada pasien-pasien untuk mencapai kontrol asma. Karena memang dalam mencapai kontrol asma, selain memilih molekul yang harus diberikan kepada pasien, buat baik itu pelega atau pengontrol. Alat inhalasi juga tidak kalah pentingnya. Pemilihan mengenai alat inhalasinya. Alat inhalasi yang seperti apa yang harus dipakai oleh pasien, alat inhalasi yang seperti apa yang nyaman untuk pasien, dan bagaimana kelebihan masing-masing alat inhalasi, dan kapan alat inhalasi tersebut digunakan, dan kapan juga kita menggunakan alat tambahan inhalasi. Jadi, setelah mengikuti materi ini, kami berharap teman-teman sekalian bisa mengerti peran pemilihan alat inhalasi yang tepat bagi pasien, mengerti kelebihan masing-masing alat inhalasi, dan dapat mengedukasi pasien mengenai cara penggunaan alat inhalasi. Nah, ini adalah outline dari apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadi, ada tipe dasar alat inhalasi, terus ada metadose inhaler, spacer, dry powder inhaler, nebulizer, dan bagaimana memilih alat inhalasi yang tepat. Jadi, kalau kita lihat tipe dasar alat inhalasi itu ada tiga saat ini yang kita kenal. Yang pertama adalah metadose inhaler, yang kedua adalah dry powder inhaler, dan yang ketiga adalah nebulizer. Metadose inhaler itu dikatakan metadose karena memang setiap dosis itu terukur. Jadi, setiap dosis itu terukur dan ada propellant di dalam kanister dari MDI ini. Jadi, ini yang kita sering sebut sebagai inhaler, dikenal sebagai inhaler. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya ini terdiri dari kanister dan juga ada alat plastik, dan nanti kita akan lihat kelebihannya apa, kekurangannya apa. Yang kedua adalah dry powder inhaler. Dry powder inhaler yang kita kenal ada bentuk single dose, ada multi dose unit. Single dose unit maksudnya apa? Single dose unit maksudnya obatnya per dosis itu terpisah di kapsul-kapsul tertentu. Jadi, single dose. Kalau multi dose, obatnya satu di dalam satu kanister. Jadi, dia berada di dalam satu kanister, setiap kali di putar atau di klik, itu baru mengambil satu dosis. Itu multi dose inhaler atau dry powder inhaler yang multi dose. Nah, yang berikutnya adalah nebulizer. Nebulizer yang lebih umum dikenal oleh, biasanya di dokter anak ya, karena dokter anak yang paling sering menggunakan nebulizer. Kita kenal dengan dua pilihan saat ini, ada jet nebulizer, ada ultrasonic nebulizer. Dr. Wenny, mohon maaf. Kamera dokter belum dibuka. Boleh dipersilahkan untuk dibuka? Oh iya. Sekarang kita cerita mengenai metardose inhaler. Keunggulan atau keuntungan dari metardose inhaler ini ukurannya kecil, mudah dibawa, multi dosis, dan mengungkinkan penghantaran obat yang cepat, dan juga melindungi obat dari kontaminasi pada saat penggunaan. Kerugiannya, biasanya pemberian obatnya sangat bergantung kepada teknik dari pasien. Ketidakmampuan mengkoordinasi antara inspirasi dengan juga pada saat kita aktuasinya, itu sangat penting. Karena ternyata kalau seandainya aktuasi dan juga penghisapan tidak selaras, kegagalan dalam mengambil dosis itu bisa terjadi. Dan biasanya MBI sulit digunakan pada pasien-pasien anak, pasien lansia, atau pasien-pasien dengan artritis. Kenapa? Karena memang kekuatan untuk memencet atau mengaktuasi itu harus dengan sangat kuat, karena itu untuk pasien-pasien dengan artritis, yang biasanya artritis di tangan, itu akan sangat susah untuk mengaktuasinya. Dan biasanya kecepatan aerosol yang sangat tinggi itu bisa menyebabkan pengendapan pada orofaring, sehingga bisa terjadi kandidiasis di orofaring. Nah, metodose inhaler ini kalau kita lihat, dia terdiri dari kanister atau tabung logam yang isinya adalah zat propellant dan juga zat aktif. Zat propellant inilah yang nantinya bertugas untuk mendorong obat ketika kita pencet, kita aktuasi. Nah, propellant ini baru akan aktif kalau seandainya kita kocok. Jadi, untuk menggunakan inhaler, jangan lupa pada saat mengajarkan kepada pasien, untuk mengingatkan kepada pasien, setiap kali mau digunakan, Pak, Bu, jangan lupa obatnya dikocok dulu. Karena kalau nggak dikocok, nanti propellantnya tidak aktif dan tidak bisa keluar obatnya. Jadi, jangan lupa setiap kali mau diaktuasi atau mau digunakan, jangan lupa dikocok terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat ada mouthpiece-nya, lalu atau corongnya, dan ada katup pengukurnya. Dan biasanya kalau untuk yang inhaler untuk seretide, seretide itu isinya adalah salmeterol-vutikason kombinasi, itu untuk pengontrol. Kalau memang pasien lebih nyaman menggunakan MDI, kelebihan dari MDI seretide ini adalah dia memiliki dose counter. Jadi, dia bisa menghitung sudah berapa banyak dosis yang digunakan. Namun, untuk ventolin, sayangnya kita masih belum memiliki kanister atau alat yang memiliki dose counter. Nah, jadi ini secara garis besar bentuk dari MDI tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi, efikasi klinis dari MDI dibandingkan dengan turbo haler ternyata sebanding. Turbo haler itu adalah satu alat MDI, DPI, Dry Powder Inhaler, yang mana merupakan multi-dose inhaler. Nah, kalau kita lihat di sini, sebelum inhalasi dan setelah inhalasi, efikasinya sama antara MDI dengan turbo inhaler. Dan kalau kita lihat, untuk pasien-pasien orang tua dan anak, kalau seandainya obatnya nggak ada DPI, atau memang mereka tidak bisa menggunakan dry powder inhaler.